Halo, nama saya Rafa Hanna, saya adalah mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Sekarang saya akan memberikan opini saya mengenai topik meraih peluang Indonesia di tahun 2030. Ketika kita berbicara tentang sumber daya di Indonesia, hal utama yang terintas pikiran kita adalah kekayaan sumber daya alamnya. Namun, bagaimana dengan SDM atau sumber daya manusia yang ada? Banyak diantara kita yang lupa bahwa bukan hanya sumber daya alam saja yang dapat dikembangkan, namun sumber daya manusia yang ada di Indonesia juga memiliki potensi yang sama dengan SBA. Menurut benar-benar putusan statistik, jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta penduduk, dengan 66,5 persen diantaranya adalah rupakan usia produktif. Dengan melihat hal tersebut, kita dapat membayangkan besar repotensi Indonesia untuk menjadi negara dengan perekonomian berkesan ke-10 di dunia sesuai dengan prudensi makensi. Agar mencapai hal tersebut, kita dapat menggunakan perspektif psikologi untuk melakukan pengembangan SDM, dimulai dari hal yang paling dasar, yaitu dengan membentuk self-konsep yang baik bagi setiap individu. Selain itu, kita juga dapat menggunakan prinsip The Right Man or The Right Place. Dengan prinsip tersebut, setiap individu ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga ia dapat mengeksplorasi serta mengembangkan dirinya dan juga lingkungannya. Jika SDM Indonesia sudah menggunakan prinsip ini, maka dapat dibayangkan kan bagaimana inovasi-inovasi yang akan dilakukan Indonesia. Itu perlu dukungan dari semua pihak untuk membangun awareness rakyat Indonesia tentang provinsi yang dimiliki dan negaranya untuk membangun Indonesia yang lebih baik.